Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semuanya Jumpa lagi kita di Ekonomika Channel Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pendapatan nasional Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini Untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya Namun perlu juga disampaikan Jika nanti di dalam pembahasan di video kali ini Ada materi yang sifatnya miskonsepsi Atau mungkin ada perbedaan pemahaman dengan teman-teman semuanya Silahkan diketik di kolom komentar Oke kita langsung saja ke materi di video kali ini Materinya mengenai metode perhitungan pendapatan nasional Pada pertemuan di video sebelumnya Kita sudah mempelajari tentang konsep-konsep pendapatan nasional Nah untuk video kali ini kita akan membahas Tentang metode dalam perhitungan pendapatan nasional Sebagaimana Sama-sama kita ketahui ada beberapa metode yang digunakan Untuk perhitungan pendapatan nasional Yang pertama adalah metode produksi Atau disebut juga production approach Dimana perhitungan pendapatan nasional Ini didapatkan dari penjumlahan value added Atau nilai tambah dari setiap kegiatan produksi Atau bisa juga dengan mengambil nilai akhir dari produk yang ada Nah secara umum Rumus dari pendekatan produksi Atau metode produksi ini adalah Dimana PN atau Y Atau pendapatan nasional Ini sama dengan P1 dikali Q1 Ditambah P2 kali Q2 Ditambah sampai nanti ke PN dikali QN Misalnya disini P itu merupakan Harga dari sebuah produk Misalnya kan adalah harga sawit Kemudian Q1 nya adalah Berapa jumlah sawit yang dihasilkan di satu daerah dalam satu tahun Dikalikan begitu ya P2 ini merupakan harga barang kedua Dikalikan dengan jumlah barang yang kedua Sampai nanti ke PN dikali QN Kemudian metode yang kedua yang digunakan adalah Pendapatan pendapatan Atau disebut juga income approach Dimana pendapatan nasional ini Merupakan balas jasa dari faktor produksi Dimana Y atau PN ini sama dengan R ditambah W ditambah I kecil ditambah P Dan yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran Atau pendekatan yang dilakukan oleh Setiap pelaku ekonomi Dimana PN atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah ekspor Dikurangi import atau ekspor neto Kita akan bahas satu persatu metode yang digunakan Yang pertama adalah Metode pendekatan produksi Kita ketahui bahwa Metode pendekatan produksi ini Rumusnya adalah Y sama dengan P1 dikali Q1 Tambah P2 kali Q2 Tambah sampai nanti ke PN dikali QN Metode produksi ini digunakan Untuk industri ya Atau dengan luar selain perusahaan-perusahaan Misalnya seperti kita jelaskan pada penjelasan sebelumnya Untuk rumus yang pertama ini Ini digunakan untuk industri yang tidak saling berkaitan Maksudnya apa? Misalnya P1 ini merupakan produksi sawit Berarti berapa harga sawit per kilo atau per tonnya Dikalikan dengan jumlah sawit yang dihasilkan di satu tahun tersebut Misalnya berapa ton Nah kemudian P2 ini adalah Harga barang misalnya berupa jeruk Berapa harga jeruk per tonnya Dikalikan dengan jumlah jeruk yang dihasilkan Atau diproduksi di tahun tersebut Jadi harga per tonnya dikalikan berapa jumlah tonnya Sampai nanti ke PN dikali QN Artinya disini bahwa semua penghasil Semua produk yang dihasilkan bisa digunakan Untuk perhitungan pendapatan nasional Maka ini hanya bisa dipakai untuk industri yang tidak saling berkaitan Namun dalam kenyataannya Ada beberapa perusahaan yang merupakan perusahaan yang saling berkaitan Antara perusahaan satu dengan perusahaan lain Hasil perusahaan A akan menjadi input di perusahaan B Kemudian hasil perusahaan B akan juga menjadi input di perusahaan C Maka kita sebut ini adalah industri yang saling berkaitan Nah untuk industri yang saling berkaitan Jika kita menggunakan rumus yang persis seperti di atas Ini akan menghasilkan perhitungan ganda Atau double counting Nah bagaimana cara supaya menghindari terjadinya double counting Ada dua cara yang dipakai Pertama adalah dengan menyeluruhkan value edit dari setiap produk Produksi Atau dengan cara melihat nilai produk akhirnya Atau nilai akhir dari produk Nah kita bisa lihat Misalnya untuk industri kapas Kapas akan menjadi input untuk perusahaan benang Benang merupakan input untuk perusahaan kain Dan kain akan menjadi input untuk perusahaan pakaian Nah misalnya katakanlah Untuk kapas nilai produksinya adalah 10.000 Kemudian benang nilai produksinya 15.000 Kemudian kain nilai produksinya 17.500 Kemudian pakaian nilai produksinya adalah sebanyak 25.000 Maka jumlah nilai produksi yang dihasilkan Kalau kita kaitkan dengan rumus di atas tadi ya P1 dikali K1 10.000 P2 dikali K2 15.000 P3 dikali K3 17.500 P4 dikali K4 25.000 Maka total nilai produksi untuk perusahaan ini adalah sebanyak 67.500 Nah karena dia ini perusahaan Merupakan perusahaan yang saling berkaitan Maka yang 67.500 ini merupakan perhitungan ganda Atau double counting Nah lalu bagaimana cara supaya dia tidak double counting Nah seperti yang sudah kita jelaskan tadi Pertama adalah dengan menjumlahkan value edit Maksudnya bagaimana value edit dari setiap item yang ada Nah pertama kapas Kapas awal nilainya bernilai 0 Kita anggap ini bernilai 0 Kemudian menjadi kapas itu sebanyak 10.000 0 ke 10.000 itu nilai tambahnya adalah sebanyak 10.000 Nah kita buatkan di sini nilainya adalah 10.000 Kemudian 10.000 menjadi 15.000 Maka nilai tambahnya adalah 5.000 Ya dari 10.000 menjadi 15.000 Jadi nilai tambah benang di sini adalah 5.000 Kemudian dari 15.000 menjadi 17.500 Maka value edit dari kain itu adalah sebanyak 2.500 Begitu juga selanjutnya Dari kain menjadi pakaian Dari 17.500 menjadi 25.000 Nilainya adalah sebanyak 7.500 Nah maka kita jumlahkan nilai tambahnya tadi Atau value editnya tadi Nilainya akan menjadi 25.000 Maka pendapatan nasional sebenarnya itu Dengan industri yang saling berkaitan adalah sebanyak 25.000 Bukan yang 67.500 Nah itu cara pertama Cara yang kedua adalah dengan melihat nilai akhir kodok Produk akhir di dalam industri ini adalah pakaian Nah nilai pakaian adalah sebanyak 25.000 Maka kita langsung saja memilih angka 25.000 sebagai pendapatan nasionalnya Nah seperti yang sudah kita ketahui Double counting itu bisa diselesaikan dengan nilai tambah dan nilai akhir produk Yang jumlahnya itu tetap sama Kita bisa lihat nilai tambahnya 25.000 Dan produk akhirnya juga 25.000 Oke Jadi itulah metode pendekatan produksi Jadi metode pendekatan produksi itu bisa disebut juga dengan metode value edit atau nilai akhir produk Selanjutnya metode pendekatan pendapatannya Dimana kita ketahui bahwa pendekatan pendapatan ini merupakan belas jasa dari setiap faktor produksi Misalnya tanah ini akan mendapatkan sewa Kemudian tenaga kerja akan mendapatkan upah atau gaji atau wage Kemudian modal ini akan menghasilkan bunga atau interest Dan skill akan mendapatkan laba atau profit Nah Kita ketahui metode atau pendekatan pendapatan Dimana I sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah E Next yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran Metode pengeluaran atau pendekatan pengeluaran Ini merupakan pengeluaran dari setiap pelaku ekonomi Konsumen akan mengeluarkan uang dalam bentuk konsumsi atau C Kemudian pemerintah, pengeluaran pemerintah atau government expenditure Atau disingkat juga dengan G Kemudian perusahaan, investasi atau I Kemudian luar negeri berkaitan dengan ekspor-impor Ekspor dan impor atau X dengan M Dimana X dikurangi M ini akan menghasilkan ekspor neto Nah kita akan buat soalnya Suatu negara memiliki data perhitungan pendapatan nasional sebagai berikut Raja Kerawan Rp120.000 Kemudian konsumsi masyarakat Rp125.000 Dabak usaha Rp37.500 Kemudian sewa tanah Rp17.800 Kemudian konsumsi pemerintah sebanyak Rp68.500 Kemudian investasi sebanyak Rp55.000 Nah bunga modal itu Rp27.200 Kemudian hasil tambangnya adalah Rp62.000 Selanjutnya ekspornya sebanyak Rp23.500 Impor sebanyak Rp25.000 Pertanyaannya disini adalah Hitunglah besarnya pendapatan nasional Berdasarkan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran Oke kita akan jawab satu persatu Pertama adalah pendekatan pendapatan Bagaimana kita ketahui tadi bahwa menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan Rumusnya adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah E Kita ketahui di dalam soal tadi nilai sewa atau sewa tanahnya adalah sebanyak Rp17.800 Kemudian gaji kerawan itu sebanyak Rp120.000 Bunga modal sebanyak Rp27.200 Lama sebanyak Rp37.800 Nah kita ketahui seperti tadi bahwa Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P Jadi angka-angka yang di sebelah kanan Tadi ini akan kita masukkan ke rumus yang ini Di mana Rnya Rnya Rp17.800 W Rp120.000 I Rp27.200 P Rp37.500 Maka pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah sebanyak Rp94.500 Selanjutnya adalah pendekatan pengeluaran Pendekatan pengeluaran seperti yang sudah kita ketahui tadi Ini merupakan pengeluaran dari setiap pelaku ekonomi Pertama adalah konsumsi masyarakat Nilai konsumsi masyarakat dalam soal ini adalah sebanyak Rp125.000 Kemudian investasinya Rp55.000 Kemudian pengeluaran pemerintah atau konsumsi pemerintah Atau government expenditure itu sebanyak Rp68.500 Ekspornya Rp23.500 Dan impornya sebanyak Rp25.000 Nah dari item-item ini kita akan masukkan dalam rumus Di mana pendekatan pengeluaran rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M Kita akan masukkan nilainya masing-masing C nya Rp125.000 Kemudian I besar atau investasi Rp55.000 Pengeluaran pemerintah atau B Rp68.500 Ekspor Rp23.200 dan impor sebanyak Rp25.000 Nah maka nilai pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah sebanyak Rp247.000 Jadi inilah pendapatan nasional dengan dua pendekatan Baik pendekatan pendapatan maupun pendekatan pengeluaran Nah bagi teman-teman yang ada kesempatan dan waktu luang Silahkan dijawab atau diketik di kolom komentar Dua soal ini Terima kasih Oke itu saja dulu pertemuan kita di video kali ini Terima kasih atas segala perhatiannya Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Dan juga kalau ada masukan atau mungkin perbedaan pemahaman Dengan teman-teman semua silahkan diketik di kolom komentar Demikian terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb